Kiai Haji Marsuki Mustamar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Natlatul Ulama Jawa Timur. Beredar kabar bahwa pencopotan itu karena Kiai Marsuki menolak mendukung Prabowo Kipran. Isu tersebut muncul bukan tanpa alasan. Hal itu karena sebelumnya beredar kabar bahwa ada pertemuan PBNU dengan pengurus PCNU dan PWNU Jawa Timur yang digelar di Surabaya pada Rabu 27 Desember. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ada arahan mendukung paslon nomor 2 dalam pertemuan itu. Sementara itu Kiai Haji Marsuki sempat mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya tidak melarang untuk memilih pasangan amin. Kiai Haji Marsuki berkata bahwa banyak pesantren yang mendukung pasangan amin. Potongan video soal pernyataan Kiai Haji Marsuki itu diunggah oleh Caimin melalui akun media sosial Instagramnya. Sementara itu Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menegaskan bahwa pemberhentian Kiai Haji Marsuki mustamar tidak ada kaitannya dengan politik. Ia berkata bahwa Marsuki diberhentikan karena masalah internal organisasi. Dirinya meminta agar pencopotan jabatan Kiai Haji Marsuki tidak ditanggapi perlebihan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.